Sampai aku harus janji segala di depan orang yang gak punya otak sama perasaan kaisang Apa perlu aku cium kaki kamu, Riz? Sudah 40 buah novel saya yang di filmkan, antara lain masih ada kereta yang akan lewat Di sini cinta pertama kali bersemi, dari jendela SMP dan beberapa lagi, seluruhnya jumlahnya kira-kira 40-an Nah yang terakhir ini adalah cinta sepanjang Amazon yang diangkat ke layar lebar dengan judul True Love Berkaitan dengan ulang tahun yang kelima tahun ini, salah satu novelis besar Indonesia yaitu Dr. Mingawi Dan juga merupakan salah satu dosen pada Fakultas Kerja Perlindungi Ustaz Prof. Bersambungi Ustaz Mempersembahkan karya novelnya yang akan di filmkan dengan judul cinta sepanjang Amazon Cerita ini merupakan inspirasi dari dinamika kehidupan kemahasiswa anti-mustopo yang semakin meningkatkan kualitasnya Yang antara lain adalah mentelahdani apa yang telah dipesankan oleh pendiri universitas yaitu Bapak Mayur Dindra TNI Perlindungi Ustaz Prof. Bersambungi Ustaz Prof. Bersambungi Ustaz Prof. Bersambungi Ustaz Hal yang mendorong Ustaz Prof. Bersambungi 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 Ustaz Prof. B Kita benci sama dia, kita benci semenjak dia ada di dunia Dari sekian banyak novel yang kami baca, memang cinta sepanjang Amazon yang paling memiliki nilai Maka itulah yang mengatak bagi kami untuk mengangkatnya ke dalam film Nah, saya ingin menggambarkan di sini seorang tokoh wanita yang negara, yang maniri dan seorang mahasiswa yang berprestasi Saya kira ini cocok sekali dengan film yang diambil atau dipilih oleh sebuah universitas sepertiばい manually supaya teranggan Lihat, 145, 22 Oke Action Kau ada di sana Tinggalkan aku Yang terluka Cinta kita Apa perlu aku sujud? Apa perlu aku cium kaki kamu, Riz? Film saya bukan film horror Juga bukan film seks Tapi film drama Drama kehidupan Indonesia Jadi beberapa adagatnya Sangat mungkin Menada alami oleh para penonton Dan ini sangat menarik Sebagai sebuah penjajikan Karena banyak konflik di dalamnya Kemudian Pasti penonton akan terlibat secara emosi Karena pasti akan dicinta kepada Toko utama yang ada dalam film ini Dan lebih dari itu Film ini juga inspiring Buat pasangan-pasangan Pasangan yang tua Maupun yang muda Kenapa? Karena dalam film ini Menunjukkan secara gamblang Bu Mirawai Tentang kehidupan yang dihadapi oleh Pasangan-pasangan tersebut Misalnya kita tahu Kalau sedang berpacaran Ada kecenderungan Laki-laki perempuan Itu berbohong tentang dirinya sendiri Misalnya Karena mencoba membahagiakan Pasangannya tersebut Sehingga dia Menahan perasaannya Untuk menyatakan Suka Walaupun tidak suka Dua tahun kami mencari-cari Memilih-milih stradara Dan akhirnya Pada tahun 2011 ini Kami bertemu dengan Bapak Deddy Setiadeh Belialah yang mampu menggambarkan Novel ini ke dalam film Dan pada waktu pertemuan Pertama kali dengan Ibu Mirawai Timbul chemistry Itulah yang membuat kami cocok Dengan Bapak Deddy Setiadeh Ketika produser Mengajukan nama Bapak Deddy Setiadeh Apakah Ibu Mirawai setuju Jika film mencinta sepanjang Amazon ini Disutradarai oleh Deddy Setiadeh Saya langsung menyetujui Karena sejak lama Saya sudah mengetahui Karya-karya yang dibuat oleh Bapak Deddy Setiadeh Itu memang bagus Terpuji Dan saya berharap Ternyata memang Bapak Deddy mampu ya Mengangkat novel ini ke film dengan sangat baik Nah dalam hal ini Bapak Deddy Saya patut acungkan jempol Dan saya sangat berterima kasih Karena Bapak Deddy setiadeh berhasil Mengangkat novel ini ke layar putih Dengan tidak mengecewakan saya Dan saya harap tidak mengecewakan penonton-penonton yang Nah Notabene mungkin adalah penggemar-pengemar karya Tapi untuk kamu Ya aku kasih Ya 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 Dan itu Sibir yang berlaku itu penting Itu karena itu Masih kesenamatan Tapi dua-dua Ya dua Ada lebih pribadi lagi Ada lebih pribadi lagi Oke Dan jangan lupa Sibir berkibadi lagi Kalau daripada ini Ini mau masuk Pertama-pertama status keberadaannya Si Yang berlaku Yang berlaku Yang berlaku Daripada kita Dimikiran gelap Terus Nggak bisa digamakan Oke Jangan lupa Let's go Dalam kita mau ekspresikan Atau menaksirkan sebuah adegan Atau suasana batu si tokoh-tokohnya itu Apakah mereka itu sedang Sedih Atau bergembira Atau bahagia Seperti yang dialami oleh Pasangan Aris dan Fania ini Karena mereka sedang berbulan madu Maka saya pilih Raja Ampat Ini sangat ideal Tanpa berkata-kata Kita bisa melihat bagaimana Keduanya naik perahu Perahu yang sangat sederhana Dan Dia melayari Sebuah laut yang sangat Amat bening Sehingga kelihatan dasarnya Ya Dia menggunakan kostum yang berwarna putih Dengan air yang begitu bening Kita Dan dengan ekspresi yang Yang begitu Berbahagia Tanpa kata-kata Semua penduduk akan melihatnya Bahwa Mereka berdua sedang menikmati kebahagiaan yang Sangat total Kemudian lagi misalnya Adegan luar negeri Ya Kenapa pula Dia berada di luar negeri Karena Logikanya bahwa Si toko Fania itu Dia Di luar negeri Karena dia tidak ingin Diketahui Dimana tinggalnya oleh Aris Pania Orang-orang Orang-orang Cuma celaka-nya ada bagian-bagian yang Kita pakai sesuai dengan kondisi disana Kalau kayak gini, gak usah ngarepin yang namanya toilet, kalau enggak tempat aman buat ganti. Yang pentingnya udah pake daleman, jadi aman. Tapi juga maaf karena sarafannya tertinggal di telepon. Ini akhirnya membuat saya menyesuaikan dengan keadaan itu, sehingga kita harus merijus mengurangi gagasan besar yang ada di pikiran kita dengan menyesuaikan dengan yang ada. Itu bagian adegan yang menurut saya paling sangat membuat saya terjangkau. Tidak sejati, takkan mati, tak legang ditelan, di perbedaan. Begitupun cintaku padamu, tak hilang ditelan oleh waktu. Dan bila hatimu telah lelai, ku disini tukal bersandang, melewati siang dan malam. Tuhan, tunggu dong. Emang mana sih? Aku cuma pecanda kok. Batal deh acara makannya. Kamu sih ngeburin. Ya lagian, kamu gak mau aku jemput. Gak lucu ah, aku gak suka. Tapi kalau akunya suka sama kamu, gimana? Di sini karena Aris itu seorang yang dia itu memang mau buktiin kalau dia itu dari awal dia mau mencari Vania itu adalah memang udah karena dia cinta. Jadi udah bukan karena apa-apa lagi, emang dia cinta. Jadi, dan sampai saat dia ditinggal, sampai saat Vania kabur, punya anak, pergi, itu pun dia sebenarnya emang cinta. Jadi sebenarnya kata-kata dia udah gak mau lagi, dia udah mau buang segala macam itu karena emosi. Itu semua akan terjadi kalau cinta itu kalau memang sekuat itu manusia cinta sama orang itu akan terjadi. Jangan menarik, emang gue sendiri juga pernah ngasain. Gue cinta banget sama orang, gue kadang-kadang emosi itu yang sampai lose control. Jadi kayak lepas kontrol gitu. Kadang-kadang ngomongnya itu yang benar-benar banget. Yang kayaknya itu gue, 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 yang mau di sini. Cuma begitu selesai, begitu kalau dipikir lagi, langsung gitu, sama itu. Di pikirannya Aris juga yang, kok hidup gue hampa, gue udah gak tau mau ngapain. Gue bener-bener kosong, gue gak tau mau ngapain lagi. Jangan kau tanggung bebanmu sendiri, bagikanlah pada diriku ini. Soalnya Aris gitu dan orang-orang yang tau tuh, karena dia cinta banget, dia pengen tau. Gue, gue tuh kenapa sih gak abu dari gue gitu. Gue gak kasih cinta itu ya sama gue. Itu kapan-kapan dan ini udah, gue ada anak gue di sini. Itu dia mau ambil apa, gitu. Dia mau ambil ke anak dari Mbak Nia Rakan. Dia pikir mungkin dengan anak itu bisa ngebangin sebuahnya gitu. Dan dia pilih sama-sama pun ya. Itu ya, dia akan jadi. Jadi dia, 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 sebagainya caranya, dia ngasih tau kalau gue gak cerita banget. Gue merah banget gue. Kau dan aku yakinlah bahwa cinta kau selalu bertahan lewati semua badan yang berbentuk. Hei, mas. Masa juga dibantuin, kah? Ini, dibawain, nih. Ini, nih. Nah, aku kutung tamu lagi banyak, nih. Ini, bawa saya nih. Masa jatuh. Dalam bekerja sama dengan siapa Bumi, termasuk dengan Bumi Rahwi, saya dimulai dengan kesadaran bahwa hasil pemikiran orang banyak itu lebih baik ketimbang saya sendiri. Jadi, semacam sharing ini. Jadi, sangat saya suka sekali apabila pemikiran-pemikiran dari berbagai profesi atau kru yang ada di sekitar saya. Itu juga pemikiran masukan terhadap karya saya. Jadi, satu cara adalah berdiskusi sebelum kita mulai bekerja. Jadi, apa yang disandalki setiap masing-masing departemen itu bisa di, bukan dimusyawarakan, didebatkan seterah-seterahnya pada saat konsep itu diproses. Aku tahu, aku tahu. Hania, perempuan muda ini sudah memberikan api atau daya hidup kepada dirinya. Dia akan lakukan apa-apa. Tetapi, sayangnya, nasib dia memang sudah tidak terkolong lagi. Tapi tetap saja dia berjuang untuk harus yakin sepeninggal dia, Dua orang baik ini, yaitu Fadiyah dan Arfan, anaknya, itu tidak akan berkekurangan apapun. Tidak akan sulit dalam menjalankan hidupmu. Aris, Aris. Ken Aris? Yuk, yuk. Ken Aris. Aris. Gila, mau di sini. Ya. Bapak, Bapak. Turun di sini. Mau lari di sana. Turun di sini. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak. Kamu ambil. Bapak, Bapak. Silahkan, ambil. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. 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 Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Tidak. Ini apa nih? Ini siapa? Papa? Mas? Papa? Papa? Ravan kangen sama Papa ya? Mama juga kangen sama Papa. Ya ampun, Mas. Mas, kamu kenapa nggak pernah bilang kalau kamu sakit sih, Mas? Aku nggak mau kamu jadi sedih seperti sekarang ini. Emangnya kamu sakit apa? Yes! What? That's why! That's why! Pikir-pikir-pikir dong! Banyak sekali adegan-adegan menarik yang berhasil ditampilkan oleh Pak Deddy Setiadi, sutradara, dalam film ini. Tetapi adegan yang menurut saya paling menarik dalam film ini adalah adegan di mana Guntur, yaitu teman dari tokoh utama Aris, melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak disengaja. Tapi merupakan suatu adegan yang sangat menarik digambarkan oleh Pak Deddy, adegan penuh kekerasan sebenarnya, tapi berhasil disajikan dengan manis dan tidak vulgar. Yang saya menangkap bahwa apa yang ada di cinta sepanjang masyarakat ini adalah, ya, cinta dibicarakan oleh orang-orang dengan kematangan khusus. Artinya, banyaklah cerita cinta. Siapa? Tapi siapa yang menyampaikan cinta itu? Nah, yang saya peroleh dari cinta sepanjang masyarakat ini, cinta yang ada penderitaan di sana, penderitaan yang manis ada di sana, penderitaan yang manis ada di sana, yang pada dasarnya menjadi satu kesatuan dengan perasaan cinta itu. Ini, 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 ini saya, saya menganggap bahwa saatnya sekarang gini, bahwa persoalan cinta itu harus memenuhi rungga di mana saja kita berada. Artinya, hidup dan percinta, saya kira hidup yang tak berikutnya. Jadi, mustinya memang cinta itu menjadi, menjadi bekal di mana, dalam kita. Memandang kita pun, itu memang mustinya dengan cinta. Saya berharap sekali dengan adanya film yang semacam ini, atau cerita novel- novel yang semacam ini, memberi kesadaran kepada kita semua bahwa cinta itu sesuatu yang cukup utama dalam hidup. Terima kasih. 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 Jadi di Raja Alpas, kita semua harus naik ke atas, di puncak, karena kita harus mendaki, dan biasanya kita mendaki itu kan tanah, ini bukan tanah. Karena kita harus mendaki karau, bantu-bantu hal-hal. Jadi semua kru itu rata-rata yang kayak pada lumayan kesusahan, malahan sempat beberapa orang yang menjatuh, yang sempat luka-luka gitu. Terus begitu, tapi begitu nyampe atas, kuas banget. Antas view-nya bagus banget, kuas banget. Dan disitu ada cerita tentang Pak Deddy Setiadi. Jadi ceritanya, Pak Deddy itu ternyata takut sama tinggi. Dan akhirnya, Pak Deddy berhasil turun dari atas ke bawah pastinya. Kalau turun ke atas, mungkin kan lurus ke bawah, itu sendirian. Nggak ada yang nolongin, nggak ada yang nemenin. Terus akhirnya, waktu begitu nyampe bawah, dia ngobrol sama aku. Dia bilang, kan nih, saya pulang sekali. Saya berhasil turun sendirian. Akhirnya, Pak Deddy cerita. Kalau kira-kira dia takut sama tinggi. Maaf, Pak, di bawah rahasianya. Alhamdulillah, saya dari tahun 1976, saya masuk ke TVRI. Dan telah banyak yang saya buat di sana. Di antaranya, mungkin penonton ingat untuk yang berumur. Saya membuat Lost Man, Pondokan. Kemudian membuat film My Pekan. Kemudian yang terakhir, tahun 1991. Yang satu, sebelum saya keluar dari TVRI, saya membuat Inderubaya. Dan begitu keluar, saya membuat drama seri Inderubaya. Rumah kita, keluar ke Cemaran, ada 13 episode. Kemudian saya garap lagi dengan Inderubaya. Kiamat sudah dekat. Dan banyak lagi FTV-FTV dan ternyata ada di sini. Mbah 20 wajah di Malaysia. Dan ada film Erebar yang lainnya adalah saya garap. Dan sekarang ada cinta semuanya Amazon. Saya ingatkan buat pesawat yang pernah tahu saya, untuk mengobati kelinduan Anda semuanya, saya berhasil banyak-banyak ini. Semoga bermanfaat saya yang menarik sebagai petunjukkan. Terima kasih.